Anda bersama kami di Metro Siang, pemirsa kasus penistaan agama terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Menurut aliran jemaah Tareka Takjul Halwatiah, Sheikh Yusuf ini, pengikut yang membayar 10 ribu rupiah dijamin masuk surga. Label sebagai pelaku penistaan agama sekaligus pencucian uang gini melekat pada sosok Puang Lalang, pria berusia 74 tahun yang memimpin aliran Tareka Takjul Halwatiah, Sheikh Yusuf. Aliran yang baru berkembang di Goa, Sulawesi Selatan ini mewajibkan pengikutnya untuk membayar uang tunai sebesar 10 hingga 50 ribu rupiah untuk mendapatkan kartu surga. Mereka yang memiliki kartu surga dijamin akan masuk surga. Tak hanya itu, para pengikut juga dijanjikan usia lebih panjang 15 tahun. Dari pemeriksaan satres krim Polres Goa diketahui pelaku menyebarkan aliran sesat dengan melakukan paiat, mendokterin pengikutnya dan menjanjikan keselamatan dunia akhirat. Puang Lalang pun digerebek di rumahnya di Dusun Tamalate, Desa Tingkuseng, Kecepatan Patolasang, Kabupaten Goa. Jadi kami telah mengumpulkan beberapa barang bukti, seperti yang disampaikan ada kartu surga yang kita dapatkan informasi dari para saksi, di mana kartu surga ini juga menjamin orang bisa masuk surga, seperti itu. Dan kemudian perawatan-perawatan lainnya yang dipakai untuk melakukan aliran ini. Jadi tuntas dalam penyidikan, maka hari ini Polres Goa akan melakukan proses tahap satu terhadap perkara yang terkait dengan Puang Lalang, dengan pihak kejaksaan. Dan pada sekitar Juni tahun 2019, Polres Goa ketepatan menjadi tempat untuk melakukan diskusi antara pemerintah dengan Puang Lalang. Dan dalam kesempatan itu, memang Puang Lalang seperti yang kita dengarkan tadi, telah menyampaikan dirinya siap untuk dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa foto dengan frame, tasbik yang digunakan untuk bayi acama'a, 317 lembar kartu surga, uang bernilai jutaan rupiah, dan dokumen lainnya. Atas perbuatannya, Puang Lalang melanggar pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selamat Pasirun, Metro TV. Terima kasih.